Hei yo Badmintal Lovers Setelah tercipta All Indonesian Vinyl, kemenangan diraih pemain muda Bagas Wikri mengalahkan sang legend peringkat dua dunia Hendra Asan sektor ganda putra kini kedatangan rising star dengan skill luar biasa Sementara itu tim ganda putra Indonesia persaingannya akan semakin ketat Pemain pelapis muda perlahan melengser seniornya saat ini nama Fajarian disebut-sebut tengah menurun dan mulai disalip oleh juniornya Meski sempat menjadi tombak dalam ajang Thomas Kav tapi setelahnya performa Fajarian menurun Di babak pertama All England pun mereka kalah dari Leo Daniel Regenerasi ganda putra Indonesia akan cerah Bagas Wikri dinilai sanggup melanjutkan tongkat Estafet, The Daddies, dan The Minions Penampilan terbaik disuguhkan pasangan berjuluk Bakri ini Di babak 32 besar mengalahkan Pramudia Yeremia yang tadinya diunggulkan Babak 16 besar melawan wakil kuat Malaysia, Ong Theo Quarter Vinyl melawan ganda peringkat empat dunia, Hoki Kobayashi Lalu di semi-vinyl mengalahkan peringkat satu dunia, Kelvin Markus Nah di partai final secara mengejutkan The Daddies pun ditumbangkan Bakri Menduduki peringkat 28 dunia Debut pertama kalinya di ajang bergeng Siol England Sungguh pencapaian luar biasa mengalahkan nama-nama ganda putra top tadi di turnamen tertua dunia Bagas Molana Muhammad Soebul Fikri kini jadi pasangan disegani ganda lainnya Tim Pelotnas PPP BSI tampaknya sudah sangat serius mempersiapkan tiga ganda putra pelapis Selain Bagas Fikri ada juga Leo Rolikarnando Daniel Martin Dan Pramudia Kusumawardana Yeremia Erih Rasi yang telah banyak diukir oleh ganda putra nomor 1 dan 2 dunia Marcus Fernadi Gideon Kelvin Sanjaya Sukamulyo dan Henra Setiawan Muhammad Ahsan Melansir jawab pos Ternyata sebelum ke All England, sang pelatih Harry Ipe Mengumpulkan tiga ganda muda ini dan memberinya wejangan agar terus termotivasi untuk meraih kemenangan Dan membuka cara pandang mereka Menurut Harry Ipe, All England 2022 menjadi kesempatan dan panggung besar bagi mereka untuk unjuk kemampuan Ia mengatakan kepada anak didiknya bahwa jika ingin menaikkan peringkat dan penghasilan All England adalah tempat yang sangat pas Nah pertanyaannya nih sekarang Bagaimana dengan nasib Fajarian? Masih melansir jawab pos, Harry Ipe menjawab Bahwa sejatinya level Fajarian sudah disalib oleh tiga ganda muda itu Bahkan dia merasa bahwa setahun lalu Fajarian sudah tertinggal Secara ranking Fajarian memang masih di atas Tetapi secara kemampuan, teknik permainan, dan prestasi dalam dua tahun terakhir Fajarian telah disalib oleh para junior mereka Kondisi ini nyaris sama dengan situasi yang dihadapi anggap pertama Ricky Karandaswardi Yang dipersiapkan untuk melanjutkan prestasi Hendra Asan Tapi pada akhirnya justru disalib oleh Marcus Kevin Mungkin ada tekanan dan presur mental yang dihadapi Fajarian Mereka sudah sadar dengan kondisi ini Terutama setelah dikalahkan Leo Daniel di Thailand Open 2020 Saya sudah cukup kasih mereka kesempatan Saya juga sudah memberikan motivasi Di Thomas Club mereka cukup bagus Tetapi memang dari konsistensinya yang harus dibenahi Mungkin kalau saya bilang mereka agaknya gak mau lebih dari ini Nah penilaian kemudian datang dari mantan juara dunia Dua kali juara oleh England Dan pelatih legendaris ganda putra Indonesia Christian Hadi Nata Ia mengatakan bahwa Fajarian sejatinya memiliki potensi yang bagus Hanya saja belum mampu mengatasi faktor-faktor non teknis Mereka juga sering melakukan kesalahan-kesalahan sendiri Dalam posisi kritis Mereka sangat kesulitan mengejar prestasi Hendra Asan dan Marcus Kevin Penampilan puncak Fajarian terjadi tahun 2018 dan 2019 Dengan berhasil menembus Vinal Asian Games 2018 Dan menjadi juara Swiss Open 2019 Serta Korea Open 2019 Nah gimana bad mental lovers? Akankah Fajarian keluar dari performa buruknya? Kita tunggu saja ya Thank you for watching